Halo guys, welcome back on my youtube channel, nah buat kamu yang bergabung di youtube channel aku, kenalan dulu Hai, Namokina Sartika, oke guys, jadi langsung aja disesuai dengan judul dan timenail di video kali ini Aku tuh pengen nge-review, bukan nge-review sih, lebih ke uji ketahanan Salah satu produk makeup yang menurut aku tuh harus banget ada di beauty case kalian Ya, apalagi kalau misalnya kalian MOA, MOA pemula, MOA senior Nah, namun produknya yaitu adalah Hakuhara, dan banyak juga orang yang nyebutnya tuh MGS Atau makeup gripping serum, nah MGS ini tuh penting banget sih menurut aku Apalagi buat kalian yang kerja di dunia makeup kayak gitu ya, jadi makeup job Karena bener-bener ngebantu banget, nih langsung aku spill aja produknya Nih, warnanya tuh hitam sama biru, sesuai dengan tema baju aku kali ini Nah, terus packagingnya tuh dari botol kaca kayak gini Dari packagingnya aja udah keliatan itu bukan produk yang main-main ya guys Aku suka banget sama tema konsep yang warnanya tuh kayak blue gradasi ke dark ke hitam kayak gini Nah, mumpung sekarang aku tuh lagi libur dan aku juga lagi kayak period gitu Jadi aku bisa uji ketahanan makeupnya tuh kayak lumayan banget dari biasanya Nah, jadi aku bakal langsung aja nih Jadi aku tuh udah pake produk ini tuh kurang lebih satu bulan Tapi aku udah tau produk ini tuh dari lama dan aku ngincer banget Tapi jujur masih agak maju mundur dulu karena aku ngerasa produknya tuh kayak mahal gitu guys Nah, ini produk yang aku punya tuh dia tuh baby size-nya guys Jadi dia tuh ada baby size dan juga pro size Nah, yang baby size ini tuh isinya ada 10 mili harganya tuh sekitar 130 ribuan gitu Kalo dibuletin ya aku lupa harganya nanti aku bakal skill aja disini Dan ada pro size-nya Nah, pro size-nya itu isinya tuh 30 mili dan harganya tuh sekitar 300 ribuan Awalnya sih kayak aku tuh nafsu banget pengen beli langsung yang 300 ribu itu Tapi kalo dipikir-pikir dicoba aja dulu ya yang baby size-nya Nah, gitu kalian juga tau kan banyak dipake sama MUA Banyak direkomendasiin sama MUA dan juga banyak yang bilang bagus Tapi apakah ini tuh emang beneran bagus? Jadi kali ini aku bakalan uji pemakaian produknya tuh di kulit aku aja ya guys Kulit aku tuh normal to oily skin Nah, jadi buat kalian yang kuit-kuitnya tuh oily skin kayak aku Nah, tapi ya guys menurut aku ya Menurut aku produk ini tuh sebenernya lebih bekerja di orang yang kulitnya tuh normal to dry sih Karena dia tuh kayak beneran ngehidrasi, beneran nge-gripping dan bagus banget Pokoknya di orang yang kulitnya tuh lebih cenderung kekering Tapi bukan berarti di orang yang oily skinnya itu kayak kurang bagus Karena aku jujur pake di semua jenis kulit bahkan di kulit perawatan ya guys Dan emang produknya sendiri tuh mengklaim dia tuh all skin type Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau ngasih kayak sedikit tips juga nih cara pakenya kayak gimana Oh iya BTW, ini tuh adalah serum ya Jadi dia tuh bukan primer Aku cuma nge-remender sekali lagi Karena orang yang pake Hakuhara ini tuh jarang pake produk apapun lagi setelah pake produk ini Jadi kayak bisa dijadiin kayak primer juga Tapi nggak fungsi produk ini tuh ya seperti serum pada umumnya Tapi dia tuh ada efek gripping-nya Maksudnya gimana? Maksudnya guys, karena dia tuh emang keitungnya tuh kayak serum kayak gitu Jadi boleh banget nih kalo misalnya kalian mau nambahin primer lagi setelah pake produk ini Aku bakal langsung aja praktek pakenya Ini sebelumnya aku bakal liatin dulu ke kalian teksturnya Nah, dia tuh walaupun kayak gripping serum yang lengket kayak gitu ya guys Tapi teksturnya tuh bukan kayak seperti tekstur yang creamy kayak gitu Jujur aku juga kayak awalnya berekspetasi dia tuh bakal kayak agak kental dan creamy gitu teksturnya Tapi ternyata karena emang dia tuh watery base Dia tuh emang teksturnya tuh kayak air aja gitu Nah, dan magic-nya lama-lama-lama dia tuh bikin kulit aku tuh kayak lengket banget Nah, ini yang harus diperhatiin ya guys Nah, karena kulit aku tuh oily skin ya Dan aku bilang dia tuh sebenernya lebih bekerja baik di kulit yang dry Jadi nih, buat di bagian luar wajah aku yang menurut aku kayak normal-normal aja Nggak terlalu berminyak Nah, aku pakenya kayak normal aja Kayak gini Kayak satu pump, satu pump kayak gitu kan Nah, tapi di bagian t-zone aku yang berminyak Aku pakenya tuh kayak lebih tipis dibandingkan luar wajah aku guys Betul-betul wanginya tuh enak Kayak seger gitu Guys, karena dia tuh serum ya tentu saja dia tuh kayak hybrid teknologi gitu Of course, ada ingredient skincare di dalamnya Nah, jadi dipake make-up-an tuh ada benefits-nya gitu loh guys Ke kulit dia tuh kayak sambil menghidrasi kulit kita dan menjaga kulit kita Nah, yang aku suka setelah pake produk ini Feel-nya tuh kulit aku tuh kayak kerasa lebih kenyal Dan ini tuh kayak beneran udah siap banget buat make-up-an Terus buat kalian ya, yang misalnya mau pake produk ini tuh buat acara formal Kayak pre-wedding, apalagi wedding, kayak gitu bisa gak sih sebenernya Kalau misalnya tuh kayak cuman pake produk ini aja gitu Gak ditambahin apapun Sebenernya ya guys, menurut aku Dia menurut aku Sepemakaian aku bisa banget Bisa banget Mau pake produk ini doang Gak ditambahin pake primer apapun Tapi menurut aku Kalau misalnya job wedding Menurut aku kayak kasih aja yang terbaik buat klien kalian Kayak tambahin aja gitu di area t-zone Biar si kompleksian tuh beneran kuat banget Karena menurut aku kayak seajaib-ajaibnya produk ini nih Nuh, liat udah lengket ya guys Tetep aja sih dia tuh ada kekurangannya Nah, kekurangannya apa? Nanti kalian juga pasti bakalan tau Aku punya satu tips lagi buat kalian yang emang kulitnya kayak aku ya Normal atau oily skin Nah, sebelum pake gripping serum ini tuh Kalian bisa pake serum spray dulu Nah, biasanya sih aku suka pake setting spray si makeup Atau gak lilit and ip Yang beneran bisa kayak oil control gitu di wajah aku Karena emang aku tuh kayak merasa Kalau misalnya keadaan kulit aku tuh lagi beneran berminyak parah banget sih Hakuhara ini tuh sebenernya gak terlalu tahan itu ya guys Makanya aku bilang tadi Kalau misalnya makeup wedding Kalian tambahin aja kayak pake primer yang lain Cuman khusus di video kali ini Aku bakalan pake Hakuhara ini aja Biar kalian bisa ngeliat real nih kekuatan dari produknya Oke, ini aku bakalan lanjut pake foundation Dan foundation yang bakal aku pake disini tuh ini Makeover Power Skin Liat, serius ya Kalau misalnya skin prepenya tuh udah bener Kalian bikin mood banget buat lanjut ke step selanjutnya dong nih Liat, kayak foundation aku tuh jadi beneran kayak ngeblend Dan itu emang agal by what dibilang Tapi produknya tuh walaupun udah ditimpahin pake foundation Tetep kerasa ngehidrasi kulit aku loh guys Dan foundation aku ini juga udah nge-set ya Oke Btw, buat kalian yang suka nge-makeupin mature skin nih Apakah produknya tuh bagus buat misalnya di kulit orang tua Yang umurnya tuh udah 50 tahunan Jawabannya tuh bagus dan bisa banget guys Karena produk MBS kayak gini tuh emang ini nih Keunggulannya tuh kayak sangat membantu buat kita yang emang bakal nge-makeup di orangnya Kulitnya tuh kayak udah gak terlalu apa ya lembab kayak gitu Ngerti gak sih? Kan kalau misalnya orang tua kelembaban kulitnya tuh berkurang Maksud aku tuh kayak gitu Dan kalau misalnya aku nge-makeupin orang tua Aku cuma pake ini aja tuh udah cukup banget sih guys Nah, aku udah nyelesain makeupnya Btw aku lupa jelasin tadi Apakah MBS itu bisa ngeblurin pori-pori? Menurut aku enggak ya Apalagi buat ukuran pori-pori aku yang lumayan meresahkan guys Kalau misalnya buat pori-pori kayak normal aja sih Kayak pori-pori aku tuh masih jelas keliatan Tapi nih overall aku suka sama finishing makeupnya Ini aku gak nambahin setting space sama sekali ya guys Karena aku kalau misalnya buat uji kata kanan Aku tuh kayak beneran pure pake satu produk itu aja Oke, ini bawah mata aku aman Smiley line aku aman Kita liat beberapa jam kemudian kayak gimana Nah guys, sekarang tuh sekitar jam 9 ya Oke, kalian jangan mana-mana Stay tune terus Oke guys, balik lagi sama aku Kita cek ya sekarang Itu jam 4-an deh kalau gak salah Nih, liat nih Aku seneng banget Karena nih kondisi kulit wajah aku tuh sama Seperti yang aku bilang tadi Kalian harus lihat Makeupnya tuh beneran kelock dan aman banget di kulit wajah aku Kecuali di area tizen yang aku bilang itu tadi nih Di bagian hidung aku emang agak titik-titik hitam kayak gitu Ya emang agak menghilang lah Terus nih di bagian bawah hidung aku Ini tuh emang habis ya guys Karena akunya lagi blue Jadi aku banyak pake tisu nih Tapi buat di bagian jidat Dan lain-lain sih menurut aku aman Terus nih, kalian liat gak? Yang aku gak nyangka banget adalah Dia tuh gak terlalu crack di area smile line Padahal nih ya, aku tuh punya smile line yang lumayan dalam Nah pokoknya sih emang di bagian hidung Itu emang beneran abis sih segini Lain banyak kena tisu juga Emang kayak keringetan parah banget sih hidung aku tuh Terus di bagian bawah mata aku tuh emang nih Mulai berteksture ya Kelihatan ada garis-garis ya Tapi gak parah gitu Nih paling yang hilang tuh di bagian sini Karena mungkin kayak kegeser-geser gitu sama kerudung ya guys Tapi overall semuanya bagus banget Dan aku suka nih liat Pas kulit aku lagi keringetan kayak gini Keliatan itu kayak agak duiskin gitu ya Bentar nih ya, aku bakalan zoom sekali lagi Oke guys, jadi kayak gini uji pemakaian dan ketahanannya di kulit aku Aku sih jujur gak bisa bilang terlalu banyak ya Karena emang udah kayak gini nih Pembuktian, bukti nyatanya Kalau emang produk ini tuh sebagus dan Seng efek itu ya dipakai sebelum make up Jadi aku bingung kalau misalnya ada di antara kalian yang bilang Kok aku longsor ya, kok aku luntur ya Nah mungkin itu tuh harus diperhatikan yang ke satu Kalian tuh skin type-nya apa Aku tadi kan udah ngasih tips ke kalian Aku ulangin sekali lagi Buat di bagian di area T-zone yang berminyak banget Usahain pakenya tuh lebih tipis Dan tambahin primer yang bisa kayak mengontrol minyak kayak gitu Nah ini kondisi kulit aku kayak gini Sebagus ini ya guys Ini tuh gak ditambahin setting spray dan primer apapun Kebayangkan kalau misalnya ditambahin lagi produk yang lain Makan sebagus apa Terus yang kedua Perhatiin deh foundationnya Biasanya ada kayak primer yang gak cocok sama base foundation gitu loh Jadi kayak contohnya Ini kan serumnya tuh water base Terus kalian pakai foundation yang kayak silikon base Itu tuh bisa aja kayak gak kuat nantinya Nah aku sih nyaranin aman-aman aja pakai liquid foundation Atau enggak pakai LT Pro yang cream corrector itu tau enggak Nah lanjut kita bakalan ngetes Ketransferan atau enggak kayak waterproofannya ya Aku gak ada tisu guys tapi nih Udah kayak kain kotor gitu Set aja Kalau ditekan sih ya ke bawah Bisa disimpulkan ya Dia tuh gak Gak sewater proof itu ya guys Tetep aja sih Apalagi udah kondisinya udah kayak gini Gak tau ya Kalau misalnya baru banget di apply Biasanya dia tuh lebih kuat gitu Si kondisi nya Tapi karena ini udah berjam-jam kemudian Dan emang udah kayak banyak menahan oily Di bawah foundationnya Jadinya Kita bawa Tapi nih Serius nih Ini yang gak pakai air ya guys Tuh aman banget Nah oke guys Jadi kayak gitu aja Uji pemakaian Uji ketahanan Dan review produk dari aku Yang itu bisa dibilang Hanas review dari aku ya Jadi emang berdasarkan pemakaian aku aja Belum tentu bakalan sama Sama kalian Buat kalian yang masih ragu Sama produk ini Semoga gak ragu lagi Betul-betul aku juga bakal Ngebattle-in produk ini Sama salah satu produk Yang katanya lengket juga Nah kalian nanti cek aja ya Youtube aku guys Oke jadi gitu aja Thank you for watching See you on my next video